Intro Informasi selanjutnya UPTD Taman Budaya Castle menggelar bioskop keliling dengan menayangkan film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari dari Bumi Banjar yang pemutarannya dilaksanakan di beberapa tempat di Kabupaten HSS Kami hadirkan informasinya untuk Anda Setelah sempat dirilis pada akhir tahun 2022 Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari dari Bumi Banjar kembali ditayangkan setelah direvisi pada beberapa adegan yang harus dipotong, menyusul menerima berbagai saran dan masukan Pemutaran ini dikemas dalam acara nonton bareng diselenggarakan pemerintah daerah dan Dewan Kesenian Hulu Sungai Selatan bertempat di lapangan Lamu Mangkurat Kandangan Selain itu, pemutaran film tersebut juga dilaksanakan DSMA Negeri 1 Kandangan dan DSMA Negeri 2 Kandangan Kasih promosi dan dokumentasi OPTD Taman Budaya Castle Nita Audia menyebut tujuan dari bioskop keliling ini untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang sejarah perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam mensiarkan ajaran Islam Pemutaran film bioskop keliling ini merupakan program Taman Budaya 2023 yang mana untuk memberikan pengetahuan serta kita mendukung dan mengembangkan bidang kebudayaan di film CL Banjari ini merupakan produksi dari bidang kebudayaan jadi bersama-sama kita melestarikan budaya banjar ini untuk pertama kalinya bioskop keliling ini kembali beroperasi setelah yang COVID dan Alhamdulillah atusias masyarakat sangat besar untuk menyaksikan dan mendukung program kegiatan Taman Budaya filmnya sangat edukatif sekali dan tentunya kita bisa belajar dari film ini tentang sejarah perkembangan Islam di Tanah Banjat nah semoga dengan adanya film ini yang tayang di Kabupaten Mawasuki Selatan itu bisa memberikan semangat kita sendiri dan juga motivasi untuk kita bisa terus belajar Islam di tempat ini ya sangat-sangat mengingatkan kita tentang budaya dulu yang ada layar tanjap dan semoga ini bisa menjadi agenda rutin dari Kabupaten Mawasuki Selatan yang menampilkan film-film yang mengedukasi terutama buat masyarakat-masyarakat setempat dan juga anak-anak muda yang mungkin hobi dan suka menonton film Nita berharap film ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan kepada warga tentang tokoh ulama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Abdiyansa Kadangan melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton